Faktanya di sejumlah daerah harga daging sapi naik, bahkan nyaris sentuh 200 ribu rupiah per kilogram. Yang menanggapi Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan klaim harga komoditas ini justru sudah turun. Sebagai gambaran data stok awal daging, utamanya daging sapi per Januari 2023 sekitar 56 ribu ton. Perkiraan produksi sekitar 504 ribu ton, sementara kebutuhan daging sapi dan kerbau rata-rata tahunan mencapai 815 ribu ton. Berdasar data ini perkiraan minus setidaknya 250 ribu ton. Terlebih adanya tren peningkatan permintaan di Ramadan dan Hari Raya. Data dan fakta ini jadi di antara pertimbangan impor untuk pasok kebutuhan, juga penyebab lonjakan harga. Pekan ini, di sejumlah daerah harga daging sapi nyaris sentuh 200 ribu rupiah per kilogram. Yang merespon Menteri Perdagangan klaim harga daging sapi terkendali bahkan sudah turun. Berikut pernyataan Mendak Zulkifli Hasan di Jakarta Rabu sore kemarin. Tidak ada yang sebagi kemarin, kemarin Rp. 190, sekarang sudah Rp. 140, itu yang khas ya. Memang kemarin mahal Rp. 150, tapi yang khas itu ya. Yang biasa Rp. 140, sekarang yang Rp. 150, Rp. 140, yang Rp. 130, sekarang yang Rp. 120, yang campuran gitu.